Intro Salam sejahtera berita hari ini dipetik dari Astro Awani Najib harap dapat pengampunan tanpa perlu masuk penjara kata Tun M Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Dr. Najib rasa tidak begitu cenderung untuk memasuki penjara Sebaliknya, Ahli Parlimen Pekan itu berharap dapat diberikan pengampunan tanpa menjalani hukuman itu Dakwah seterunya Tun Dr. Mahathir Mohamad Ahli Parlimen Langkawi itu berkata hanya yang di Pertuan Agong saja boleh memberi pengampunan kepada Najib Tetapi indikasinya sediada menunjukkan pengampunan itu sesuatu yang tidak mustahil Situasi ini kata Dr. Mahathir lagi membolehkan Najib untuk bertanding dalam pilihan raya Dan seterusnya kembali menjadi Perdana Menteri Dan itu rakyat Malaysia boleh terus mencium tangan dia dengan lebih bersungguh-sungguh kata Dr. Mahathir lagi Beliau berkata demikian melalui penulisan terbarunya bertajuk Jeling Najib Yang disiarkan di semua platform media sosial beliau Beliau berkata Najib telah berjaya menjadikan Melayu sebagai bangsa tanpa rasa malu Dan mencuri itu sesuatu yang tidak salah Tambahan pula orang yang melawakannya digelar sebagai bosku Kita adalah kleptokrasi Sebuah negara pencuri yang diketuai oleh pencuri Datang PRU 15 kita akan terus mengundi mereka Karena kita mendapat sedikit daripada hasil curian mereka Ramai yang berkata tiada jalan keluar untuk situasi ini Kesemua ahli politik adalah korup Nasib baik ini bukan keadaan yang betul Masih ada ahli politik yang tidak korup Yang cintakan negara mereka Dan mahu Malaysia kembali menjadi harimau Asia Katanya lagi